Kuliah Umum Halo semuanya, makasih ya udah pada datang di acara kuliah umum Aksara nih Ini benar-benar kali setelah kira-kira Aksara udah 5 tahun kita buat, kita kembangin programnya jadi lebih panjang Dan dengan lebih banyak tutor dan ada juga ini kita sebut program ekskursi ya Jadi di luar dari kelas gitu ada kuliah umum spesial yang kita rancang itu bakal 5 kali ya Ale Ini yang pertama formatnya selalu dengan satu ada seniman, satu lagi ya bisa pengamat budaya atau art kritik atau penulis gitu Memang sekarang kita buat seperti ini karena menerima masukan-masukan dari banyak orang juga alumni Terutama merespon situasi yang akhir-akhir ini mungkin inisiatif-inisiatif untuk program-program yang edukatif Atau pengembangan gagasan, pemikiran, penulisan itu sudah cukup jarang Terutama yang untuk seni rupa Walaupun kita juga gak maksa Aksara tuh harus khusus untuk seni rupa aja Intinya untuk pengembangan pemikiran kritis dan apresiasi ya Ya jadi kita mulai langsung aja ke Mas Heri ini untuk 30 menit pertama Tadi ngobrol-ngobrol sebentar sama Mas Heri Kita mungkin ngobrol dari sisi sebelum memasuki proses kekaryaan sampai ke bagaimana sebuah karya itu diproyeksikan Terima kasih Terima kasih selamat siang kepada saudara-saudara yang hadir disini Dan terima kasih dari Iva Dan sebelumnya saya mau berdoa sebentar Doa ini ada pada bangsa Indonesia pada zaman dahulu Yang artinya bumi ini selalu mekar abadi Artinya di dalam konsep kontemporer disebut sebagai Apakah dunia ini merupakan satu sistem ataukah merupakan satu perubahan Kalau merupakan satu sistem masih banyak orang yang bertanya Ketika musim kemarau dan musim hujan juga tidak bisa dipastikan Dan seluruhnya pada zaman dahulu Bangsa Indonesia meyakini bahwa Dunia ini adalah satu perubahan Di dalam seni kontemporer Hal-hal yang sifatnya plural Itu sangat dihormati Jadi perubahan itu sesuatu yang wajar Tetapi Kita perlu memiliki banyak referensi untuk Membuat suatu perubahan Karena untuk berubah itu bukan hal yang mudah Saya hidup di dalam berkarya di daerah 80-an Pada sebelumnya itu ada yang namanya Gerakan seni rupa baru pada Sekitar pertengahan tahun 70-an Gerakan seni rupa baru ini Hampir sama esensinya Substansinya dengan gerakan Yang disebut dada Di Eropa Gerakan anti estetika Nah tapi baru-baru Baru-baru sekarang aja Gerakan seni rupa baru masuk ke dalam Sejarah percaturan seni rupa dunia Karena sebelumnya belum masuk Sebelum jamannya internet Jadi saudara-saudara sekarang sudah Mungkin punya ini ya fotokopi dari tulisan Saya itu Jadi pada waktu saya usia 17 tahun Saya waktu itu masih di SMA Dan pada waktu itu Saya mau mencari satu pekerjaan Yang tidak bisa pensiun Pertama-tama saya berpikir Apakah saya mau menjadi pendeta Seorang pendeta Karena untuk jadi pendeta itu Kan gak bisa pensiun juga Jadi saya memilih jadi seniman Karena kalau jadi seniman itu Kita tidak bisa dipecat oleh siapa saja Karena tubuh kita adalah lembaga Kemudian kita bisa sederajat dengan siapa saja Dan juga selama kita masih hidup Kita tidak bisa pensiun Esensi dari berkarya adalah Kemerdekaan untuk berekspresi Tetapi di dalam kemerdekaan berekspresi Tentunya ada risiko-risiko Yang bertentangan dengan sistem sosial Atau sistem politik yang ada Dimana seniman itu tinggal Jadi kalau seniman itu diinterogasi Atau ditangkap Kemudian orang tua saya mengatakan bahwa Oh itu salah kamu gitu Jadi tidak ada semacam Pengertian bahwa ada yang namanya Kriminal yang dilakukan oleh negara gitu Oleh pemerintah Jadi kemerdekaan berekspresi itu Yang menjadi pegangan saya untuk melakukan eksplorasi Di dalam kesenian ada pengkotak-kotakan Terutama dalam sistem akademi ketika saya masih kuliah Jadi disitu dibagi-bagi Ada seni murni dan seni terapan Kemudian dibagi lagi ada seni pertunjukan Seperti tari, musik, dan teater Disitu saya mempertanyakan kembali Apa itu seni gitu Nah ketika saya bertemu dengan teman-teman yang lain Mereka berkata bahwa Karena saya masuk ke dalam jurusan seni lukis Mereka hanya ingin menjadi pelukis Tetapi saya kira Eksplorasi seni bisa dilakukan dengan Bagi macam medium seni Nah disitu Saya melihat apa itu seni murni dan apa itu seni terapan Nah di dalam kategori akademi Seni murni itu disebut sebagai seni lukis Seni patung Dan seni grafis Kemudian Di dalam seni terapan itu ada yang namanya seni desain interior Kemudian ada seni reklama Kalau dulu dibilangnya Kalau sekarang Diskom, desain komunikasi visual Kemudian ada lagi kria dan lain-lain Jadi disitu saya berpikir bahwa Seni murni adalah sesuatu seni Yang tidak kompromi Dengan siapa saja Dengan konsumen Bentuk seni apapun Yang tidak kompromi dengan konsumen Atau dengan penonton Itu disebut sebagai seni murni Dan seni terapan adalah seni apa saja yang dibuat Untuk kepentingan konsumen Apa yang disukai konsumen Jadi kalau saya ke pasar seni ancol Disana banyak orang membuat lukisan Membuat patung Grafis Tetapi untuk kepentingan Apa yang disukai konsumen Jadi mediumnya seni murni Tetapi praktek yang dilakukan adalah Seni terapan Kalau begitu Untuk eksplorasi seni Saya mencoba pada waktu itu Membagi tiga kategori Ketika saya bicara seni rupa Saya akan membicara tentang rupa Tidak bicara seni Ketika bicara tentang Seni tari Saya tidak bicara tari Tapi bicara tentang gerak Kemudian ketika Saya Bicara tentang Mempersoalkan tentang Musik Saya bicara tentang suara Atau bunyi Dari tiga unsur itu Dengan Tidak Mengikuti Pengertian-pengertian musik Tari dan seni rupa Saya akan mengeksplorasi Sesuatu yang Saya pikir akan disebut seni murni Apapun jadinya Jadi pada waktu itu Saya tidak punya referensi Tentang apa yang disebut seni instalasi Saya mempelajari dari satu buku Yang ditulis oleh Rudolf Steiner Tentang Antropomorpik Dan juga Dari satu buku Tentang Gestalt Teori Teori Gestaltung Teori mengenai Keruangan Mengenai pengertian-pengertian ruang Jadi Belum ada referensi Jadi saya ambil referensi Dari referensi lain Dari situ Saya mencoba untuk Tetap berkarya seni lukis Karena dari seni lukis Dan pada waktu Tahun 80-an awal Itu kalau ada seniman Yang bikin eksperimen Dosen-dosen Selalu akan mengatakan bahwa Wah kamu melarikan diri Dari ketidakbisaan kamu Jadi Ketika saya membuat seni pertunjukan Atau Membuat seni instalasi Dianggap Sebagai seniman-seniman Yang melarikan diri Dari disiplinnya Karena itu Saya tetap membuat Karya seni lukis Dan pada waktu itu Saya juga Beberapa kali Mendapat penghargaan Seni lukis Dan pada waktu itu Ada seniman lain Di Taman Sari Itu namanya Harjiman Almarhum Dia tidak setuju Dengan eksplorasi Seniman Melakukan Seni instalasi Karena bagi dia Itu bukan seni Jadi pada Waktu tahun 80-an Saya mencoba Coba berkontak Ke teman-teman yang lain Jadi pada waktu itu Belum ada internet Saya belum ada telepon Kemudian Saya pakai sepeda Keliling Di Jogja ini Untuk ke rumah Seniman-seniman Untuk berdiskusi Terus Cemeti berdiri Waktu Cemeti berdiri Melah bilang Kamu pasang telepon aja Ya saya pasang telepon Tapi kemudian Saya juga bisa Telepon Cemeti Karena teman-teman yang lain Belum ada telepon Jadi Susah juga Ketika saya ada telepon Saya juga gak bisa kontak Teman-teman lain Jadi tetap naik sepeda Waktu itu Dan Yang apa namanya Yang menarik adalah Bahwa Ada semacam konsep Sentralisasi Jadi Semacam mitos Kalau Seseorang tidak kuliah Di asri pada waktu itu Sekarang namanya isi Orang itu tidak mungkin Jadi seniman Dan kalau ada orang Yang dari institusi lain Membuat suatu pameran Kadang-kadang Dari mahasiswa Asri pada waktu itu Melakukan Semacam intimidasi Kepada Siniman-siniman Melakukan pameran Jadi pada waktu Tahun 80-an awal Seperti Pada waktu itu Agung Kurniawan juga Kuliah di dua tempat Di UGM dan Di Asri Kemudian Hanurah juga Di UGM dan Di Asri Nah saya waktu itu Melakukan workshop Yang di Kepalai oleh Seorang Rektor Seorang dosen Namanya Ibrahim Alfian Yang sudah meninggal Itu Kita Membuat workshop Kepada Mahasiswa-mahasiswa Yang non-seni Backgroundnya Jadi Hampir Seperti Begini Ketika Ketika satu Kelompok Bicara soal Politik Tetapi Bukunya Sama Referensinya Sama Akhirnya Seperti Membuang Garam Di dalam Laut Karena Ketika Siniman ini Bicara tentang Seni Kepada Siniman yang Lain Siniman yang Lain Juga Bila Saya Baca Buku Ini Dan Akhirnya Tidak Terlalu Banyak Mendapatkan Hasil Tetapi Kalau Pembicaraan Tentang Seni Atau Seni Rupa Kepada Yang memiliki Background-background Di luar Seni Itu akan Lebih Memberikan Masukan Dan Kadang-kadang Memberikan Tenaga Baru Untuk Berkarya Jadi Pada Waktu itu Saya membaca Tentang Gerakan Seni Rupa Baru Indonesia Dan Disitu Saya melihat Bahwa Ada Semacam Sesuatu Yang tidak Konteks Dengan Budaya Lokal Jadi Disitu Ada Gerakan-gerakan Yang hampir sama Miripnya Dengan Gerakan Dada Di Eropa Dan gerakan Pop art Di Amerika Apakah Ada yang Tahu Gerakan Dada Ya Sudah Tahu Jadi Di antaranya Satu tokoh Yang terkenal Adalah Marcel Duchamp Yang membuat Urinal Untuk Air Kencing Laki-laki Tetapi Karya-karya Dada Saya kira Tidak Sukses Ketika Dia Masuk Kedalam Wilayah Amerika Karena Di Amerika Karya-karya Itu menjadi Komoditas Estetika Komoditas Untuk Museum-museum Dan Kolektor Akhirnya Anti-estetikanya Juga Dipertanyakan Apakah Kemudian Menjadi Estetik Kemudian Gerakan Sidor Baru Itu juga Saya melihat Bahwa Gerakan Itu menjadi Gerakan Elit Tidak Melibatkan Masyarakat Gerakan-gerakan Yang Saya melihat Di Taman Ismail Marzuki Pameran Itu Cukup Mewah Dengan Ruang Ber-AC Banyak Orang-orang Di luar Taman Ismail Marzuki Yang Mau Menonton Tapi Mereka Karena Isunya Itu Tentang Masalah Sosial Tugang Beca Dan Lain-lain Tapi Tugang Beca Juga Tidak Welcome Dengan Keruangan Dan Lain-lain Jadi Semacam Satu Bentuk Eksplorasi Teori Yang Melawan Kepada 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 Kemapanan Seni Rupa Pada Waktu Itu Yang Disebut Seni Lukis Dan Seni Patung Jadi Pada Waktu Lapan puluhan Pertengahan Saya Mau Mencoba Mempertanyakan Pada Waktu Itu Apakah Mungkin Seni Modern Itu Muncul Dari Asia Pada Waktu Itu Sekitar Tahun 84 Dan Tahun 84 Itu Semua Dosen Mengatakan Kalau Kamu Bicara Seni Modern Ahli Filsafatnya Harus Dari Barat Katanya Gitu Kita Gak Bisa Pake Pegangan Dari Tagur Atau Abhinavagupta Atau Lautse Teori Dari Filosof Asia Yang Dipake Adalah Teori Dari Aristoteles Emanual Khan Kemudian Herbert Tree Dan lain-lain Jadi Kalau Begitu Kapan Seni Modern Akan Muncul Di Asia Itu Tahun 84 Karena Pada Waktu Itu Belum Banyak Fenomena Tentang Apa Yang Disebut Seni Kontemporer Disitu Saya Mencoba Untuk Saya Punya Satu Buku Tentang Buku Harian Yang Isinya Tentang Mempertanyakan Tentang Estetika Disitu Saya Mempertanyakan Tuhan Juga Jadi Menarik Bukunya Karena Buku Harian Bebas Saya Untuk Menuliskan Misalnya Apakah Tuhan Mengetahui Saya Pasti Tuhan Akan Mengetahui Saya Jadi Ketika Saya Melakukan Sesuatu Tentunya Tuhan Telah Memaafkan Apa Yang Saya Buat Apabila Salah Jadi Pada Tahun 80-an Pertengahan Saya Mencoba Mencari Referensi Sebanyak Banyaknya Tentang Apa Yang Disebut Estetika Kemudian Pada Waktu Yang Sama Saya Mencoba Melakukan Kesalahan Kesalahan Karena Kesalahan Kesalahan Itu Bisa Membuat Menciptakan Teori-teori Baru Dalam Seni Kalau Kalau Tidak Ada Kesalahan Tentunya Kita Menjadi Mengekor Apa Yang Disebut Seni Kalau Satu Lembaga Tertentu Mengatakan Seni Harus Seperti Ini Kita Juga Bisa Mempertanyakan Kalau Begitu Kreativitas Dimana Kalau Tidak Ada Lagi Sesuatu Yang Semua Harus Sama Itu Sama Seperti Waktu DPR Zaman Soharto Semua Harus Berkata Iya Walaupun Tidak Setuju Jadi Semacam Obade Nah Disini Ruang-ruang Seni Itu Ruang-ruang Kemerdekaan Kita Bisa Kalau Pelukis Dengan Seniman Perbedaannya Adalah Ketika Ada Persoalan Persoalan Sosial Teknologi Dan Dan Pelukis Ya Medianya Dilukisan Itu Tetapi Seniman Bisa Bisa Membuat Puisi Konkret Bisa Membuat Pengekspresi Lewat Video Bisa Lewat Patung Bisa Lewat Media Gerak Media Apa saja Yang memang Diperlukan Apabila Ada ruang Yang besar Sekali Tentunya Kita Tidak hanya Menggunakan Tembok Untuk Meletakkan Karya Kita Lantai Ataupun Langit-langit Bahkan Langit yang Sesungguhnya Bisa kita Pakai Untuk Berekspresi Umpamanya Anda Punya Uang Sewa Tiga Helikopter Bikin Pertunjukan Di Atas Langit Juga Bisa Karena Itu Satu Ruang Yang Terbuka Untuk Berkarya Laut Kemudian Sungai Jadi Ruang Itu Tidak Harus Rejebak Pada Ruang-ruang Yang Formal Kemudian Di tahun 80-an Itu Saya Karena Saya Seorang Animis Animis Itu Seseorang Yang Percaya Bahwa Semua Benda Punya Roh Di Dalam Keyakinan Animis Medyakini Bahwa Apa Saja Yang Ada Itu Memiliki Roh Tetapi Di Dalam Film Kartun Animasi Semuanya Memiliki Roh Jadi Di dalam Film Kartun Itu Pohon Aja Bisa Lari-lari Terus Kursi Bisa Juga Apa Terbang Atau Setetes Air Bisa Tersenyum Apa Saja Mungkin Bahkan Ada Makhluk Yang Jatuh Dari Lantai 50 Tidak Mati Dia Cuma Membuat Lubang Di Lantai Di Darat Kalau Itu Injak Sama Traktor Juga Dia Cuma Gepeng Aja Tapi Nggak Ada Yang Mati Jadi Kalau Begitu Animasi Kartun Dengan Animisme Memiliki Kesamaan Nah Disitu Karena Kita Tidak Bisa Masuk Kedalam Wilayah Hasil Seni Misalnya Lukisan Atau Patung Itu Adalah Dunia Yang Kita Tidak Bisa Masuk Kedalam Dunia Kenyataan Tetapi Tuhan Tuhan Ruang 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 Imajinasi Itu Lebih Bisa Maju Kedepan Daripada Kemajuan Teknologi Di Masa Yang Datang Kemungkinan Komputer Itu Akan Menjadi Satu Teknologi Yang Dianggap Teknologi Yang Terbelakang Jadi Kekuatan Imajinasi Kita Mungkin Kita Seluruhnya Memakai Hologram Atau Apa Untuk Sekarang Ini Sudah Dimulai Kelihatannya Apa Kalau Orang Membawa Laptop Juga Cuma Screen Yang Digulung Karena Serat Optiknya Sudah Bisa Digulung Jadi Orang Tinggal Bawa Rol Seperti Orang Membaca Ini Membaca Buku Disitu Ketika Saya Tertarik Kepada Kartun Tapi Saya Tidak Punya Uang Jadi Karena Membuat Animasi Itu Mahal Dan Saya Tidak Punya Income Untuk Itu Karena Pada Waktu Itu Lukisan Saya Harganya 50.000 100.000 Waktu Cemeti Berdiri Jadi Saya Harus Kumpul-kumpulkan Uang Itu Dan Akhirnya Saya Membuat Wayang Saya Bertemu Dengan Sukasman Seorang Empu Seni Wayang Yang Sekarang Masih Hidup Di Jalan Mergangsan Taman Siswa Dan Dia Hidup 10 Tahun Di Eropa Kemudian Dia Disini Juga Terisolasi Oleh Kebudayaan Yang Menentang Karya-karya Dia Jadi Saya Belajar Dengan Sukasman Itu Tentang Wayang Pada Tahun Sekitar 87 Tahun 88 Saya Membuat Wayang Yang Saya Sebut Sebagai Wayang Agenda Judulnya Situngkot Tunggal Panaluan Di Seni Sono Sekarang gedung Itu sudah Jadi satu Dengan gedung Agung Jadi Sudah Disatukan Dulu Dekat Kantor Kos Besar Jadi Dalam Pertunjukan Itu Ada Adegan Persetubuhan Antara Raja Dan Istrinya Sehingga Wayang Yang namanya Beruanian Istrinya itu Hamil Terus Sembilan Bulan Jadi Wayangnya Ada yang Hamil Kemudian Lahir Sembilan Kemudian Orang-orang Siniman-siniman Tradisi Mengatakan Bahwa Ini Pornografi Katanya Tapi Saya bilang Ini bukan Pornografi Ini Keluarga Berencana Karena Dalam Sini Tradisi Itu Kalau ada Wayang Itu Kalau Apa Punya Anak Tiba-tiba Anak Itu Sama Besarnya Dengan Orang Tuanya Tidak Ada Satu Proses Dia Menjadi Bayi Dulu Kemudian Besar Jadi Ketika Saya Membuat Wayang Legenda Pada Waktu Itu Saya Membuat Proses Itu Dan Pada Tahun Lopantuluan Itu Tidak Ada Semacam Orang Menerangan Tentang Seks Karena Tabu Dan Banyak Perempuan Yang takut Kalau Dicium Oleh Pacarnya Karena Takut Hamil Pada Sekitar Tahun Lopantuluan Tapi Akhirnya Banyak Orang Hamil Karena Tidak Ada Yang Memberitahu Apa Namanya Apa Itu Seks Dan Lain-lain Jadi Wayang Menjadi Media Yang Menarik Ketika Saya Buat Lukisan Atau Patung Interaksinya Tidak Bisa Begitu Jelas Tapi Ketika Diterjemahkan Dalam Bentuk Pertunjukan Ada Pesan-pesan Yang Memang Pesan-pesan Sosial Yang Bisa Ketemu Tentang Misalnya Pembabatan Hutan Di Sumatera Jadi Pada Waktu Zaman-zaman Kerajaan Di Jawa Istilah Babat Alas Atau Memperluas Wilayah Itu Menjadi Sesuatu Yang Sangat Positif Bahwa Sekarang Menjadi Lebih Baik Lagi Padahal Kalau Terus-menerus Di Babat Hutannya Itu Akan Terjadi Penghancuran Akan Terjadi Destruktif Destruksi Nah Sementara Ini Saya Bicara Tentang Karena Ini Panjang Sekali Mungkin 30 Menit Ini Saya Bicara Tentang Pertama Gamelan Goro-goro Ini Yang Ada Disini Kare-kare Ini Dibuat Oleh Tidak Hanya Saya Tapi Oleh Teman-teman Yang Membantu Kare-kare Saya Jadi Saya Tidak Bekerja Sendirian Konsepnya Adalah Bahwa Banyak Sekali Persoalan-persoalan Budaya Yang Berseberangan Jadi Kita Menjadi Apa Namanya Terpisah Dengan Kehidupan Yang Lain Nah Disini Saya Melihat Apa Toko-toko Yang Mereparasi Elektronik Saya Mengundang Teman-teman Yang Ahli Elektronik Untuk Membantu Saya Karena Bagi Mereka Apa Yang Saya Buat Sangat Sederhana Sekali Lebih Sulit Memperbaiki Kulkas Ataupun Televisi Daripada Misalnya Membantu Karya Saya Karena Cuma Membuat Coil Kemudian Jam Beker Yang Dijadikan Mekanik Kemudian Kipas Angin Listrik Yang Itu Bisa Menggerakkan Benda-benda Jadi Pompa Air Yang Sudah Tidak Terpakai Jadi Barang-barang Ini adalah Barang-barang Recycle Barang-barang Daur ulang Yang Anda Bisa Banyak Temui Di Pasar Ring Harjo Ataupun Di Pasar Kelitian Barang-barang Itu Sebetulnya Bisa diolah Lagi Untuk Dihidupkan Menjadi Menjadi Bagian Dari Bentuk Kesenian Umpamanya Benda-benda Itu Bisa Bicara Mungkin Dia Senang Atau Mungkin Dia Sengsara Wah Saya Kok Dari Jambeker Sekarang Menggerakkan Satu Karya Seni Jadi Disini Gamelan Gorogoro Ini Saya Pamerkan Di Beberapa Tempat Di Antaranya Adalah Di Sao Polo Bienal Di Brazil Kemudian Di Berlin Di Apa Namanya Prusen Of Gallery Waktu itu Ada Satu Pameran Besar Dari Yang Diorganisasikan Oleh Cemeti Dan Dari Pameran Berkeliling Gitu Kemudian Gamelan Gorogoro Ini Terinspirasi Dari Satu Persoalan Yang Disebut Millennium Ketiga